APBN kita melindungi dan ikut merespons untuk bisa dilakukan. Pertama, bantuan sosial tunai kita diperpanjang 2 bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya masih di BLT Informasi. Nah, di kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi tentang 5 jenis bantuan pemerintah bagi warga saat PPKM darurat. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama videonya sampai selesai. Namun, sebelum admin lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, selamat datang dan jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan teman-teman tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting tentang bantuan langsung tunai atau BLT yang diturunkan oleh pemerintah yang akan selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat sejawa dan Bali untuk menangani penyebaran kasus COVID-19 mulai 3-20 Juli mendatang. Aktivitas dan mobilitas masyarakat pun dibatasi. Berbagai aturan dibuat, seperti melarang sektor non-esensial buka pada periode tersebut. Oleh karenanya, pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk warga selama PPKM darurat berlangsung. Yang pertama adalah diskon listrik rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut diskon listrik untuk pelanggan PLN yang sejatinya berakhir pada Juni lalu, kembali diperpanjang hingga September. Diskon diberikan untuk pelanggan listrik rumah tangga berdaya 450V dan 900V, namun diskon yang diberikan 3 bulan ke depan lebih kecil dari sebelumnya. Bila sebelumnya pelanggan 450 Pol Ampere digratiskan, kini pelanggan dikenakan biaya 50% dari tagihan. Sedangkan sisanya digratiskan sebanyak 50%. Sedangkan untuk pelanggan 900 Pol Ampere, diskon diturunkan dari 50% menjadi 25%. Stimulus program ketenaga listrikan yaitu untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA. Pada awal APBN kita ini dulu 2021 sebetulnya hanya ditujukan untuk satu kuartal saja, yaitu kuartal 1 dengan diskon yang sama dengan tahun 2020, yaitu 450 VA diberikan diskon 100% artinya dibebaskan, sedangkan yang 950 diberikan diskon 50%. Kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon menurun ke 50% untuk 450 VA, dan yang untuk diskon 900 turun ke 25%. Nah kami dengan adanya PPKM ini akan memperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang 9 bulan sampai dengan September. Mereka yang akan menerima adalah 32,6 juta pelanggan yang selama ini merupakan pelanggan untuk 450 VA dan 900 VA. Untuk itu akan dibutuhkan tambahan dana di dalam rangka meng-cover sampai dengan September sebesar 1,91 triliun, dan alokasi untuk semester 1 yang sudah dibayarkan untuk sampai dengan Juni kemarin 5,67 triliun. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama yang kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun. Yang kedua adalah stimulus rekening minimum dan abodeben usaha. Selain meringankan beban listrik warga, pemerintah juga memberikan insentif untuk pengusaha di sektor industri bisnis dan sosial. Pemerintah memberikan tautan stimulus rekening minimum dan biaya beban atau abodeben untuk 1,1 juta pengusaha. Kemudian kami juga masih akan memberikan bantuan untuk meng-cover rekening minimum dan biaya beban abonemen dari listrik. Ini terutama untuk kelompok usaha. Untuk sasarannya 1,14 juta pelanggan. Ini kita juga perpanjang dari 6 bulan yang harusnya selesai Juni ini kita perpanjang hingga bulan September. Jadi skemanya untuk rekening abonemen ditanggung oleh pemerintah semuanya, terutama untuk para pelanggan bisnis, industri, dan sosial. Yang tadinya hanya 1 kuartal, kita perpanjang hingga kuartal ketiga. Kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial tunai BST. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan menyalurkan bantuan sosial tunai BST 300 ribu rupiah per bulan per penerima kepada masyarakat saat penerapan PPKM darurat. Rencananya BST akan diperpanjang 2 bulan dari Juli sampai Agustus. Sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai 600 ribu rupiah per penerima. Targetnya, bahan sosial bisa disalurkan mulai minggu ini atau paling lama sampai akhir minggu depan. Pencairan akan dipercepat alias dana cair untuk 2 bulan sekaligus. APBN kita melindungi dan ikut merespons untuk bisa dilakukan. Pertama, bantuan sosial tunai kita diperpanjang 2 bulan. Terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Kemudian yang keempat adalah BLT dana desa. Sri Mulyani menyatakan bakal mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai BLT desa. Caranya, BLT desa akan disalurkan secara rapel 3 bulan pada Juli ini. Sebagai informasi, BLT desa diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar 300 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat KPM setiap bulannya. Penerima BLT dana desa saat ini baru sebanyak 5,2 juta, masih jauh dari target 8 juta penerima. Dan yang kelima adalah program keluarga harapan PKH dan Kartu Sembako. Dua program rutin pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan, PKH dan Kartu Sembako ikut dipercepat realisasinya. Tak cair bulanan. PKH dan Kartu Sembako akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada Juli ini. Percepatan penyaluran ini ditunjukkan untuk memperkuatai tahan sosial keluarga penerima. Untuk PKH, bantuan disesuaikan dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Untuk keluarga yang memiliki anak usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar 3 juta rupiah. 900 ribu rupiah untuk kategori pendidikan anak SD. Kemudian 1,5 juta untuk kependidikan SMP, 2 juta rupiah untuk pendidikan anak SMA, penyandang disabilitas, dan lasia 2,4 juta. Hasil rupa juga berlaku untuk penyaluran Kartu Sembako dengan indeks bantuan 200 ribu rupiah per bulan. Kartu Sembako atau bantuan panganan tunai BPNT juga dipercepat. Penyalurannya untuk 3 bulan. Penderima berhak mendapat 200 ribu rupiah per bulan. BPNT disalurkan lewat kartu elektronik kepada 18,8 juta penerima. Setelah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membentung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kuala daerah, saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Nah demikian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan tentang 5 jenis bantuan pemerintah bagi warga saat PPKM darurat. Terima kasih semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi BLT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.